Militer Indonesia makin ditakuti. Begini penampakan kapal siluman tercanggih milik TNIAL, tugasnya meledakan target dan lari. Yaitu KRI Molok yang terbuat dari karbos komposite yang pertama kali ini dibuat di jajara daerah yang atang laut. Ini jenis kapal cepat rudal, tentunya memiliki kecepatan yang tinggi dan juga nanda akan dilengkapi persyataan dan khususnya nantinya akan dilengkapi dengan rudal. Dia bisa beroperasi di daerah dangkau, kemudian bisa bergerak, bermanufur dengan lincah, baik maju atau menyamping, bahkan bisa menyamping gerakan. Militer Indonesia makin ditakuti. Begini penampakan kapal siluman tercanggih milik TNIAL, tugasnya meledakan target dan lari. Laksamana Yudho Margona melunching pembelian kapal Republik Indonesia KRI Golok di Pantai Cacalan, Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal terbaru milik Angkatan Laut ini dibeli dari perusahaan pembuatan kapal dalam negeri PT Lunit Industri Infas Banyuwangi. Kapal ini diklaim sebagai kapal siluman tercanggih di dunia dengan kelengkapan persenjataan rudal modern. Selain itu, kapal yang terbuat dari material karbon ini juga memiliki kelebihan antisensor. Kapal ini juga memiliki kecepatan tinggi dan tidak terdeteksi oleh radar musuh, sehingga sangat cocok untuk operasi senyap di perairan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Ini merupakan kapal pengganti KRI Kelewangi yang terbakar pada tahun 2012. Rencananya, kapal perang ini akan ditempatkan serta diproyeksikan di wilayah-wilayah rawan strategis untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia seperti Natuna dan Ambalat. Nama Golok sendiri diambil dari senjata tradisional Indonesia yang sering dipakai oleh warga sebagai alat pelindung diri. Jika KRI Golok ini lulus uji coba, TNI Angkatan Laut berencana akan menambah 6 unit KRI serupa untuk menjaga kedaulatan Laut Republik Indonesia dari serangan musuh. Ini baru tahapan penamaan dan peluncuran dari galangan kapal ke laut. Kapal ini nantinya akan masuk ke jejaran TNI AL. Kata laksamena TNI Yudho Margono, dikutip dari siaran Pels Pemkap Banyuwangi. KRI Golok merupakan kapal asli buatan Indonesia. Teknologi yang terdapat pada KRI Golok adalah bahan kombosit serta karbon yang membuatnya sulit dideteksi radar musuh atau siluman. Selain itu, KRI Golok merupakan kapal terimaran yang berdesen khusus berbentuk lancip yang dirancang untuk melaju cepat. Kapal memiliki kecepatan yang tinggi dan nanti akan dilengkapi persenjataan dan rudal. Sebagai kapal cepat rudal, geraknya harus berkecepatan tinggi yang tugasnya hit and run. Kata dia. Setelah diluncurkan, akan dilakukan uji coba hard and shoot untuk menyempurnakan kapal tersebut. Kapal ini baru 93 persen. Setelah ini, kita lakukan hard and shoot. Nanti setelah dinyatakan sempurna 100 persen baru deliver. Bulan Oktober ini finish. Nanti diserahkan ke AL. Imbunya. Dengan segala kelebihan yang ada, KRI Golok akan ditempatkan di wilayah yang rawan dan strategis untuk menjaga wilayah Indonesia. Dinamai senjata karena KRI Golok merupakan jenis kapal cepat yang harapannya KRI Golok bisa digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi militer baik perang maupun non-perang dengan kecepatan tinggi. Serta melakukan taktik hit and run. Urai Laksamana TNI Yudomar Gono KRI Golok 688 jenis KCR Trimaran memiliki spesifikasi panjang seluruhnya 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi kapal dari draft 18,7 meter, dengan bobat 53,1 ton. Kecepatan laksimum 28 knots, kecepatan jelajah 16 knots, kapal perang ini juga dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm, serta mampu mengangkut 25 ABK. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dhani, yang turut hadir dalam peluncuran KRI Golok, mengaku bangga karena kapal yang diproduksi di Banyuwangi itu bakal melengkapi alat utama sistem pertahanan TNI Republik Indonesia. Saya atas nama pengkap Banyuwangi turut bangga. Selamat untuk PT Lundin di Banyuwangi yang telah mendapat kepercayaan besar untuk memproduksi KRI Golok yang bakal menjadi salah satu alutsista canggih di jajaran TNI AL, kata Ipuk. KRI Golok merupakan kapal asli buatan Indonesia yang dibuat oleh PT Lundin Industri Invels di Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal itu diklaim sebagai kapal siluman tercanggih di dunia dengan kelengkapan persenjataan rudal modern. Dikutip dari Kompas TV, kapal itu terbuat dari material karbon. KRI Golok 688 cocok untuk operasi senyap di perairan Indonesia. Kapal ini memiliki kelebihan antisensor, juga kecepatan tinggi dan tidak terdeteksi oleh radar musuh. Laksamana Yudho Margono meluncurkan pembelian KRI Golok di pantai Cacalan, Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini merupakan kapal perang jenis kapal cepat rudal Trimaran. Menurut KASAL, kapal cepat rudal Trimaran itu merupakan manifestasi penting dari pemenuhan alutsista TNIAL. Mana filosofis dari pemberian nama kapal ini adalah, daktanya KRI Golok 688 dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi yang diperikan, baik operasi militer untuk perang, maupun operasi militer selain perang. Kata Yudho dikutip dari siaran dinas penerangan TNIAL via kompas.com. Ada pun KRI Golok 688, merupakan kapal pertama yang terbuat dari bahan komposit serat karbon. Kapal ini memiliki kekuatan spesifik yang tinggi, lebih ringan, serta mempunyai kekuatan dan ketahanan koros yang sangat baik. Seperti dilansir kompas.com dalam artikel KRI Golok 688, kapal cepat rudal terbaru milik TNIAL, KRI Golok 688 memiliki spesifikasi panjang seluruhnya 62,53 meter, lebar 16 meter tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobat 53,1 ton. Kapal yang diproduksi PT Lundin Industri Invest itu, memiliki kecepatan maksimum 28 knots, kecepatan jelajah 16 knots. Kapal perang ini juga dipersenjatai meriam 30 mm dan senapan 12,7 mm, serta mampu mengangkat 25 APK. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancurnya yang besar, kapal ini diharapkan akan mampu melaksanakan taktik kapal cepat rudal, yaitu hit and run. Laksamana TNI Udo Margono mengatakan, kapal Golok 688 akan masuk ke jajaran TNIAL. Ini baru tahapan penamaan dan peluncuran dari galangan kapal ke laut. Kapal ini nantinya akan masuk ke jajaran TNIAL. Jelas laksamana TNI Udo Margono usai meluncurkan kapal tersebut. Teknologi yang terdapat pada KRI Golok adalah, bahan komposit serat karbon yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh atau siluman. Selain itu, KRI Golok merupakan kapal terimaran yang berdesain khusus berbentuk lancip yang dirancang untuk melaju cepat. KRI Golok merupakan jenis kapal cepat rudal memiliki kecepatan yang tinggi dan nanti akan dilengkapi persenjataan dan rudal. Sebagai kapal cepat rudal, geraknya harus berkecepatan tinggi yang tugasnya hit and run, kata KSAL. Kapal ini baru 93%, setelah ini kita lakukan hard and shoot. Nanti setelah dinyatakan sempurna 100% baru deliver. Bulan Oktober ini finish, nanti diserahkan ke AL. Imbunya Dengan spesifikasinya yang canggih, KRI Golok akan ditempatkan di wilayah yang rawan strategis untuk menjaga wilayah Indonesia. Rencananya bisa di wilayah perbatasan Natuna dan Ambalat. Ujar Yudha Mergono